Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'ad Saya melihat disini saya merasakan betul Ada khubbul ilm dan khubbul ma'rifah Punya semangat yang cukup tinggi Untuk mendengarkan pembicaraan mengenai pengetahuan Saya merasakan betul ada semangat khubbul ilm yang tinggi Mencintai ilmu yang dalam sekali Dan bagi saya khubbul ilm itu adalah dasar atau asas dari seluruh kerja ilmiah Kerja ilmiah tanpa didasari oleh khubbul ilm dan khubbul ma'rifah Itu tidak mempunyai roh itu Tentang bagaimana situasi pendidikan tinggi di Indonesia Atau situasi dunia ilmiah Di sejumlah universitas Indonesia Yang kehilangan tadi itu Roh khubbul ilm wa khubbul ma'rifah itu Sehingga Yang terjadi di dalam Sebagian Saya tidak menyebut semua ya Dalam sebagian perguruan tinggi kita saat ini Itu Bukan proses ya Bergelut Proses untuk mencari kebenaran Berdasarkan ilmu ya Tetapi lebih Apa Ya Proses yang Lebih sifatnya itu Administratif ya Orang berebut menjadi profesor Berebut untuk Paling banyak menerbitkan artikel di jurnal Tetapi Tetapi Rohnya tidak ada Rohnya tidak ada Nah saya melihat disini Saya merasakan betul Ada khubbul ilm dan khubbul ma'rifah Nah itu bagi saya sesuatu yang penting sekali Nah ini Nanti Kalau saya salah mohon dikoreksi ya Saya akan berbicara mengenai tema Yang sekarang ini menjadi Tema besarnya Nahdlatul ulama Atau pengurus besar Nahdlatul ulama Di bawah ke pengurusan Gihaji Yahya Khulil Stakuf Atau Gus Yahya Tema besar yang sekarang ini menjadi Program dan sekaligus menjadi diskusi Ya di BPNU sekarang ini adalah Tema tentang peradaban Ya tema tentang peradaban Kemudian Kata peradaban itu di Di Apa namanya Ditempelkan ya Dengan istilah lain yaitu fikih Menjadi fikih peradaban Atau dalam bahasa harapnya Fikhul Khadaroh ya Nah Nah tema tentang fikih peradaban ini Dikenalkan oleh BPNU Di pondok pesantren Kerapya Ya di Yogyakarta Ketika itu diadakan Launching atau peluncuran Acara Halakoh fikih peradaban Di Launching diluncurkan pertama Tanggal 5 Agustus tahun 2022 Dan kemudian berlangsung sampai akhir tahun Bulan Desember Di sekitar 250 pondok pesantren Di seluruh Indonesia Itulah permulaan diluncurkannya Program tentang halakoh fikih peradaban Kemudian tahun berikutnya Atau tahun berikutnya pada bulan Februari Tanggal 6 Itu diadakan Muktamar Internasional Fikih Peradaban Diadakan di Surabaya Sehari sebelum acara bunca Satu abad NU yang diadakan di Sidoarjo Itu sehari sebelumnya diadakan Suatu muktamar Namanya Al-Muktamar Ad-Dawli Li-Fiqhil Khadar Muktamar Internasional Fikih Peradaban Di dalam muktamar itu Hadir Para ulama dari berbagai Negara Islam Dari berbagai kawasan di dunia Dari dunia Arab Dari Afrika Dari Eropa Dari Asia Dari Apa namanya Uni Soviet Dari Bosnia Dan Kawasan-kawasan yang lain Nah ini sebetulnya juga meneruskan Sejarah yang dulu pernah terjadi Ketika NU Mengadakan muktamar Muktamar ke-28 Itu juga muktamar yang bersejarah Karena setelah muktamar Jogja ke-28 Itu kemudian untuk pertama kali diadakan Kegiatan Yang namanya halakoh Jadi ketika di Sudubondo Tahun 1984 Ada muktamar Dimana Gus Dur terpilih sebagai Ketua PBNU yang pertama Kemudian terpilih kedua kalinya di Yogyakarta Tahun 1989 Nah setelah muktamar Jogja Itu kemudian ada inisiatif Untuk pertama kali Ada kegiatan yang disebut dengan halakoh Jadi sebelum PKS menggunakan kata halakoh itu Sudah ada halakoh di NU PKS itu sebetulnya pinjam dari saya Dari kita Tapi tidak dikembalikan Nah jadi Apa namanya Jadi ini sebetulnya Semacam sejarah kembali Sejarah kembali Jadi sudah pas lah ini ya Sudah pas Itu sekedar pengantar Sekarang saya mau masuk ke dalam Pembahasan mengenai Fikih Khadaroh Atau Khadaroh itu sendirinya Di dalam bahasa Arab Istilah khadaroh itu maknanya Sering diterjemahkan Saat ini dengan istilah peradaban Nah istilah peradaban itu Istilah yang muncul sekarang Pada saat dahulu Dulu artinya dulu itu ketika Masih zaman Pramoderen Atau ketika masih zaman Islam Di masa kekhilafahan Istilah peradaban itu Sebetulnya belum dipakai Atau belum ada istilah itu Meskipun istilah khadaroh itu Sudah dipakai Nah salah satu ulama Demak yang pertama kali Menggunakan istilah Al-Hadaroh Itu adalah Ibn Khaldun Ibn Khaldun Yang hidup di abad ke-15 1400an Kira-kira Sezaman dengan Kerajaan Demak itu Ibn Khaldun ini Kerajaan Demak berdiri tahun 1454 Kalau tidak salah Abad ke-15 Nah Ibn Khaldun Ya hidup di sekitar itu Beliau ini Orang Sebetulnya orang Andalusia Kemudian pindah ke Tunisia Meninggal di Mesir Seorang ulama besar Ahli madhab Maliki Bahkan beliau juga Seorang kodi Dalam madhab Maliki Dan ahli feki Ahli feki Punya kitab Usul fiqih Beliau ngarang kitab Usul fiqih Dan Dan Juga punya fatwa Yang banyak sekali Nah Ibn Khaldun Itu juga dikenal Sebagai ahli sejarah Ahli sejarah Nah beliau nulis Kitab sejarah Yang cukup penting sekali Ya judulnya itu Panjang sekali Judulnya Kitabul Laibar Fi Fil Mubtada'i wal khabar Fi tarikhil arobi Wal badwi minal haduri Wal barbar Sekitar itu pokoknya Judulnya panjang sekali Kitab ini terdiri dari 6 jilid Kemudian Diawali dengan sebuah Mukotdimah Mukotdimahnya sendiri Satu jilid Sekitar 500 halaman Itu Mukotdimah Ya 500 halaman Dan Kitab Mukotdimah ini Dikenal sebagai Kitab Mukotdimah Ibn Khaldun Nah kitab ini Itu kitab yang luar biasa Saya bawa kitabnya disini Ya ada dalam Apa alat Cerdas ini Apa Tablet Dan seperti anda tahu ya Bentuknya bentuk PDF Dan gratisan Gratisan Nah Ibn Khaldun Itu Menulis Teori Semacam teori Tentang peradaban Dan teorinya ini Ditulis Berdasarkan Apa namanya Berdasarkan Observasi Berdasarkan Istiqra Ya Kalau dalam bahasa Fikih itu Istiqra Ya Meneliti dengan cara Mengobservasi Langsung Ibn Khaldun Melihat Sejarah Orang-orang Arab Ya Karena beliau hidup Pada abad ke-15 Beliau hidup Pada zaman Ketika Islam itu Sebagai Peradaban Itu sudah Mengalami Fase yang Banyak sekali Ya Mulai dari Masa Kanjing Nabi Sampai Khulafa'ur Rashidun Kemudian Masa Daulah Amawiyah Abbasiyah Sampai Daulah Apa namanya Memlukiyah Nah beliau Hidup di dalam Masa yang Sudah kaya Dengan Sejarah Dan pelaku Utamanya adalah Orang Arab Nah itulah Yang beliau Teliti Kemudian Dituliskan Di dalam Mukaddimah Ini Nah di dalam Kitab Mukaddimah Ini Ibnu Khaldun Itu Menuliskan Sesuatu Yang belakangan Kemudian Itu menjadi Inspirasi Untuk Sebuah Ilmu Yang kemudian Disebut dengan Ilmu Kemasyarakatan Atau Ilmu Sosiologi Ilmu Istimah Jadi Ibnu Khaldun Ini sering Dikenal Sebagai Seorang Pendiri Ilmu Tentang Kemasyarakatan Nah Saya akan Bacakan Ya Ibnu Khaldun Bagaimana Beliau Ini Mengulas Ya Menerangkan Tentang Peradaban Saya akan Bacakan Sedikit Apa Namanya Bagaimana Ibnu Khaldun Memulai Pembicaraannya Mengenai Soal Peradaban Nah Tapi sebelum Saya bacakan Keterangan Beliau Mungkin Sedikit Saya kasih Keterangan Tentang Kata Al-Hathorah Di dalam Bahasa Arab Kata Al-Hathorah Itu Biasa Dilawankan Dengan Istilah Al-Badawah Al-Hathorah Al-Badawah Nah Kata Hadorah Tentu Anda Tahu Dari kata Hadorah Hadorah Yahuduru Khuduran Wahudaratan Yang Maknanya Adalah Ya hadir Kalau Secara Kharafiyah Maknanya Hadorah Yahuduru Hadir Anda Semua Ini Hadorah Ini Karena Hadir Di ruangan Sini Nah Tetapi Kata Hadorah Dalam Pengertian Hadorah Itu Bukan Sekedar Hadir Dalam Pengertian Hadir Biasa Tapi Hadir Dalam Pengertian Orang Atau Masyarakat Yang Tinggal Secara Permanen Di Sebuah Tempat Itu Namanya Hadorah Karena Itu Lawannya Adalah Al-Badawah Al-Badu Artinya Apa Namanya Orang-orang Baduy Itu Dalam Bahasa Kita Ada istilah Baduy Dari kata Arab Badawah Badawah Dari kata Apa itu Badayabdu Buduan Wabadawatan Artinya Tampak Kelihatan Kenapa Karena Orang-orang Baduy Itu Umumnya Itu Belum Mengenal Peradaban Berpakaian Yang Canggih Jadi Pakainya Itu Sederhana Kalau Di Apa Dicinceng Itu Apa Bahasa Diangkat Ngangkat Sedikit Begini Kelihatan Semua Itu Anggota Badannya Saking Sederhananya Pakaian Disebut dengan Al-Badawa Dari kata Yabdu'a Badah Yabdu'ubuduan Wabadawatan Lawannya Dari Hadro Yakduruhuturan Wabadawatan Orang-orang Yang Belum Tinggal Secara Permanen Di Sebuah Tempat Artinya Orang-orang Nomaden Orang Yang Apa Namanya Bindah Bindah Dari Satu Tempat Ketempat Yang Lain Jadi Kata Hadroh Itu Lawannya Adalah Al-Badawa Nah Al-Badawa Itu Dianggap Sebagai Fase Yang Primitif Karena Manusia Belum Mengenal Tempat Tinggal Yang Menetap Karena Manusia Belum Mempunyai Tempat Yang Menetap Sehingga Mereka Tidak Bisa Membangun Atau Tidak Punya Kesempatan Membangun Peradaban Membangun Kebudayaan Pengetahuan Ekonomi Dan Dimensi Yang Paling Penting Di Dalam Hadroh Adalah Siasa Yaitu Mengatur Bagaimana Hidup Masyarakat Tertib Itu Namanya Siasa Nah Jadi itulah Namanya Hadroh Hadroh Itu adalah Kebalikan Daripada Al Badawa Badawa Kalau punya Anak perempuan Nanti Jangan Dinamai Badawa Walaupun Ada Tak-taknisnya Karena Maknanya Kurang Bagus Kalau Kalau Mau Memberi Nama Hadroh Hadroh Nah Itulah Hadroh Nah Sekarang Saya Masuk Kepada Penjelasan Ibnu Khaldun Mengenai Hadroh Ini Menarik Sekali Ibnu Khaldun Dalam Bab Pertama Di Dalam Bukunya Mukaddimah Ibnu Khaldun Judul Dari Babnya Itu Adalah Al Faslul Awal Minal Kitabil Awal Fil Umran Basyari Al Jumlah Jadi Istilah Peradaban Di Dalam Kitab Mukaddimah Ibnu Khaldun Itu Diungkapkan Dengan Tiga Istilah Ada Al Hadroh Ada Al Umran Ada Al Madaniyah Tiga Istilah Ini Dipakai Secara Bergantian Ada Al Hadroh Ada Al Umran Dari Kata Amaro Ya'muru Ya Innama Ya'muru Masajit Allah Itu Itu Di Dalam Kitab Mukaddimah Ibnu Khaldun Dipakai Sebagai Istilah Untuk Peradaban Al Umran Al Bashari Itu Istilah Yang Dipakai Beliau Dalam Pembukaan Kitab Ini Pertama Al Mukaddimatul Ula Nah Ini Menarik Sekali Fi Annal Istimaal Insaniya Doruriyun Tentang Bahwa Ya Kitab Yang Pertama Ini Tentang Bahwa Perkumpulan Manusia Perhimpunan Manusia Berkumpulnya Manusia Di Sebuah Tempat Lalu Membangun Al-Umran Atau Membangun Al-Hadhorah Itu Doruriyun Itu Merupakan Sesuatu Yang Niscaya Tidak Bisa Dihindari Dengan Kata Lain Manusia Tidak Bisa Hidup Diluar Hadhorah Memang Manusia Pernah Mengalami Fase Atau Tahapan Qabla Al-Hadhorah Yaitu Al-Badawa Tetapi Itu Fase Sementara Pada Akhirnya Masyarakat Manusia Itu Akan Menuju Kepada Tahap Yang Disebut Dengan Al-Hadhorah Itu Berdasarkan Observasinya Atau Istiqra'nya Ibnu Khaldun Terhadap Masyarakat Arab Ini Guliyah Ini S3 Kualitasnya Ini Jadi Apa Namanya Harus Didengarkan Dengan Sungguh-sungguh S4 Kalau S3 Itu Doktor S4 Apa Itu Jadi Saya Bacakan Ini Nah Jadi Kenapa Manusia Itu Kok Harus Membutuhkan Peradaban Atau Khadhorah Nah Ini Menarik Sekali Penjelasannya Adalah Anallaha Subhanahu Wa Ta'ala Halakal Insana Waragabahu Ala Suratin Layasikhu Hayatuhah Wabaka'uh Illa Bilghidai Ini Sesuatu Yang Kita Semua Tahu Bahwa Manusia Itu Diciptakan Oleh Allah Dengan Suatu Natur Atau Watak Sifat Dasar Yaitu Manusia Tidak Bisa Bertahan Tidak Bisa Survive Atau Bakok Illa Bil Ghidha Kecuali Dengan Makan Kita Semua Tahu Ini Bedanya Adalah Ibnu Khaldun Tahu Ini Dikarang Kitab Jadi Kitab Besar Seperti Ini Kalau Anda Tahu Tapi Tidak Jadi Apa-apa Ibnu Khaldun Menjelaskan Perkara Sederhana Ini Sampai 500 Halaman Ya Jadi Kitab Yang Sangat Luar Biasa Itulah Bedanya Orang Alim Dan Tidak Alim Antara S3 Dengan S4 Itu Bapak Nah Kemudian Wahadahu Wahadahu Ilal Timasihi Bifitratihi Wabimar Rukkibafihi Minal Kudrati Ala Taksili Manusia Selain Tadi Itu Diciptakan Oleh Allah Dengan Watak Dasar Yaitu Bahwa Dia Tidak Bisa Bertahan Illa Bilgeda Kecuali Dengan Makan Juga Manusia Itu Menciptakan Allah Dengan Kemampuan Untuk Bisa Meraih Dan Mendapatkan Makanan Jadi Allah Menciptakan Manusia Diberikan Kemampuan Untuk Mencari Makanan Jadi Dia Tidak Bisa Bertahan Kecuali Dengan Makanan Dan Dia Juga Diberikan Kemampuan Oleh Allah Untuk Memproduksi Makanan Nah Ini Kalau Kita Lihat Ini Cara Berpikir Yang Seperti Dalam Mantik Ada Berurutan Inilah Berpikir Logis Berpikir Tahap Demi Tahap Tidak Langsung Loncat Ke Kesimpulan Sebelum Kesimpulan Itu Dikasih Tangga Tangga Dulu Dikasih Tangga Tangga Inilah Namanya Berpikir Yang Mantiki Berpikir Secara Logis Itu Diberikan Tahapan Tahapan Kemudian Dijelaskan Lagi Illa Ini Tadi Sudah Kita Sudah Melewati Dua Tangga Sekarang Tangga Ketiga Hanya Saja Kalau Manusia Sendirian Dia Tidak Bisa Memproduksi Makanan Dengan Efektif Dan Efisien Ini Tangga Ketiga Kemudian Gairu Mufiatin Lahu Bimadati Hayatihi Minhu Gak cukup Untuk memenuhi Kebutuhan Hidup Dia Bahkan Kalau Kita Bayangkan Manusia Itu Hanya Butuh Misalnya Sesuatu Yang Minimal Satu Hari Hanya Butuh Satu Kut Saja Gandum Satu Kut Satu Apa Namanya Timbangan Satu Kut Fala Yaksulu Illa Bi Ailaji Kathirin Min Takhni Wal Azni Wattabakh Walaupun Makanan Yang Dibutuhkan Manusia Sehari Itu Kecil Sekali Satu Manusia Satu Kut Satu Kut Gandum Tetapi Gandum Satu Kut Itu Supaya Bisa Dimakan Manusia Membutuhkan Kerjasama Yang Banyak Sekali Antara Banyak Manusia Karena Satu Kut Gandum Itu Membutuhkan Petani Yang Menanam Petani Yang Apa Memanen Kemudian Apa Namanya Menggiling Memasak Kemudian Setelah Dimasak Ya Masih Ada Macem-macem Jadi Walaupun Satu Satu Piring Misalnya Satu Piring Yang Hadir Dalam Piring Kamu Di Meja Untuk Dimakan Kelihatannya Sederhana Di Baliknya Ada Pekerjaan Yang Rumit Sekali Ada Petani Yang Menanam Padi Ada Orang Yang Mengetam Padi Ada Yang Menggiling Padi Ada Yang Memasak Apa Itu Namanya Beras Ada Yang Apa Sebelum Beras Sampai Ketoko Ada Penjual Yang Ada Para Tengkulak Tengkulak Yang Menghadirkan Beras Dari Petani Ketoko Dari Toko Baru Bisa Kamu Beli Bawa Ke Rumah Dimasak Dimasak Pun Macem 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 Masak Butuh Kompor Kompor Juga Beli Dari Produsen Kompor Juga Membutuhkan Banyak Orang Yang Untuk Merudusinya Jadi Makanan Satu Piring Itu Adalah Contoh Sebuah Peradaban Ini Keren Sekali Analisanya Ibn Holden Jadi Dia Memulai Pembahasan Mengenai Peradaban Itu Dimulai Dari Pembahasan Soal Makanan Nah Saya Tidak Teruskan Pembahasan Ini Karena Panjang Sekali 500 Halaman Kalau 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 Teruskan Satu Semester Saya Disini Terus Tidak Pulang Pulang Saya Oke Saya Oke Ini Hanya Untuk Memberikan Apa Namanya Bagaimana Ulama Besar Namanya Ibn Holden Ini Membahas Mengenai Soal Khadarah Al-Umran Atau Al-Madaniya Nah Setelah Ini Ibn Holden Kemudian Membahas Mengenai Banyak Hal Dalam Peradaban Soal Bahasa Soal Munculnya Banyak Adat Kebiasaan Dan Kebudayaan Masyarakat Kenapa Kebudayaan Itu Berbeda Beda Kenapa Ada Masyarakat Yang Wataknya Keras Wataknya Lembut Dan Seterusnya Dan Yang Paling Penting Adalah Ada Suatu Institusi Atau Lembaga Masyarakat Yang Namanya Negara Itulah Puncak Dari Seluruh Pembahasan Ibn Holden Itu Berpuncak Kepada Pembahasan Mengenai Soal Ad-Daulah Atau Negara Dalam Hal ini Politik Sebab Memang Peradaban Itu Dengan Segala Dimensi Yang Beragam Di Dalamnya Sebetulnya Ada Dimensi Yang Memang Paling Penting Karena Ini Yang Mengatur Mengorganisasi Dimensi Dimensi Yang Lain Yaitu Yang Disebut Dengan Negara Atau Ad-Daulah Nah Kebanyaknya Kalau kita Baca Buku Ini Disini Akan Tergambar Bagaimana Teori Negara Di Dalam Pandangan Ibnu Khaldun Nah Yang Menarik Saudara-saudara Sebelum Saya Membahas Soal Fikih Khatoroh Pandangan Ibnu Khaldun Mengenai Negara Itu Berbeda Dengan Pandangan Para Ulama-ulama Lain Terutama Al-Ghazali Dan Terutama Lagi Al-Farabi Ada Dua Ada Sosok Penting Dalam Sejarah Islam Yang Membahas Soal Negara Pertama Adalah Al-Farabi Seorang Filosof Muslim Yang Hidup Pada Abad Apa Namanya Sembilan Masehi Kira-kira Tahun 400an Hijriah Kira-kira Era Setelah Imam Bukhari Karena Saya Selalu Menandai Era Tahun 300 Itu Tahun Orang-orang Ulama Islam Mengumpulkan Hadis Sampai Selesai Itu Dari Tahun 100 Sampai 300 Hijrah 300 Itu Selesai Relatif Selesai Semua Kutubusitah Itu Diselesaikan Pada Tahun 300an Setelah Itu Muncul Generasi Baru Namanya Para Filosof Itu Tahun 400an Nah Filosof Besar Islam Yang Terkenal Namanya Al-Farabi Nah Dia Mengarang Suatu Kitab Al-Madina Al-Fadillah Itu yang Menjelaskan Tentang Teori Negara Tapi Dalam Pandangan Filosof Atau Filsafat Lalu Ada Teori Negara Yang Ditulis Oleh Al-Ghazali Ulama kita Yang Sangat Agung Nah Kalau Imam Ghazali Menulis Tentang Teori Negara Itu Basisnya Adalah Fike Fike Ditulis Dalam Kitab Ihyak Terutama Nah Kemudian Ada Sosok Lain Ya Ini Namanya Adalah Ibnu Holdun Dia Menjelaskan Negara Itu Lebih Empiris Karena Empiris Artinya Berdasarkan Pengamatan Langsung Terhadap Situasi Real Di Dalam Sejarah Tidak Berdasarkan Apa Namanya Fike Ataupun Filsafat Yang Itu Lebih Berupa Ide Di Dalam Pikiran Jadi Itu Semacam Kenyataan Kenyataan Dalam Pikiran Hakikah Wini Nah Kalau Ibnu Holdun Menulis Tentang Negara Berdasarkan Observasinya Ini Masih Kuat Ya Jadi Oke Kembali Kepada Ibnu Holdun Jadi Ibnu Holdun Itu Membahas Atau Menulis Tentang Negara Jadi Ibnu Holdun Itu Nulis Tentang Negara Itu Berdasarkan Istikra Pengamatan Empiris Itu Bisa Anda Baca Dalam Kitab Mukad Dima Ibnu Holdun Kalau Anda Baca Kitab Ini Menarik Sekali Karena Penjelasannya Itu Penjelasan Tentang Sesuatu Yang Bisa Kita Buktikan Melalui Pengalaman Sehari-hari Meskipun Konteksnya Masyarakat Arab Tapi Kita Bisa Merasakan Itu Bisa Bisa Kita Rasakan Bagaimana Ketika Ibn Holdun Menjelaskan Tentang Pertumbuhan Kebudayaan Kenapa Ada Bahasa Kenapa Ada Bahasa Kenapa Bahasa Beda-beda Kenapa Ada Pengetahuan Yang Berbeda-beda Di dalam Umat Islam Bagaimana Tumbuhnya Ilmu Fekih Itu semua Dijelaskan Dengan Disini Bagaimana Tumbuhnya Ilmu Tasawuh Bagaimana Tumbuhnya Ilmu Kalam Ilmu Mengenai Ilmu Alat Nahwu Sorf Dan Seterusnya Itu dijelaskan Disini Semua Karena Itu semua Bagian Dari Dari Manifestasi Atau Perwujudan Dari Peradaban Ya Pengetahuan Kebudayaan Ekonomi Negara Arsitektur Nah Kalau arsitektur Disini Kurang Dibahas Ya Kurang Dibahas Dalam Ilmu Ibn Haldun Pertanian Perdagangan Itu Semua Dibahas Disini Kenapa Kok Harga Itu Naik Makanya Ada Orang Yang Menulis Tentang Teori Inflasi Menurut Ibn Haldun Inflasi Itu Dalam Bahasa Arab Istrinya Al-Kasad Apa Namanya Di Quran Itu Ada Al-Kasad Itu Namanya Bukan Keset Kasat Apa Namanya Itu Inflasi Istilahnya Al-Kasad Itu Inflasi Jadi Itu Nah Negara Dalam Teori Ibn Haldun Itu Negara Yang Dijelaskan Secara Empiris Karena Lebih Menarik Membaca Negara Dalam Bukunya Ibn Haldun Baik Sekarang Kita Masuk Kepada Istilah Fikhul Khadar Apa Itu Fikhul Khadar Nah Kata Fikhul Khadar Itu Bisa Maknanya Dua Ini Kembali Kepada Ilmu Nahu Apakah Kata Fikhul Khadar Itu Apa Itu Min Ayi Idhafatin Hiya Ini Termasuk Idhafah Apa Ini Apakah Idhafadul Apa Namanya Masdar Ila Apa Namanya Maf'ulihi Atau Ila Fa'ilihi Atau Mas Atau Idhafah Yang Apa Namanya Lilbayan Atau Bayaniya Nah Bisa Dua-duanya Fikhul Khadar Itu Bisa Dimaknai Idhafah Terhadap Maf'ul Memahami Peradaban Itu Makna Pertama Jadi Fikhul Khadar Artinya Memahami Mengetahui Menjelaskan Tentang Peradaban Tapi Itu Tidak Yang dimaksud Dalam Istilah Yang dipakai Oleh BBMU Ya Jadi Makna Pertama Ini Kita Keluarkan Makna Kedua Adalah Fikhul Khadar Itu Adalah Idhafah Yang Apa Namanya Bayaniya Jadi Fikhul Khadar Artinya Fikih Yang Berkenaan Tentang Atau Dengan Masalah Peradaban Jadi Fikhul Khadar Di sini Fikih Yang Berkenaan Dengan Peradaban Fikih Apa Fikih Dalam Pengertian Yang Kita Fahami Selama Ini Yaitu Fikih Dalam Tradisi Yang Kita Pelajari Di Pondok Pesantren Fikih Yang Disusun Atau Di Apa Namanya Di Dipahami Di Apa Namanya Ditulis Untuk Membuat Apa Namanya Penjelasan Untuk Menjelaskan Dan Untuk Bagaimana Kita Memahami Peradaban Ini Itu Fikul Khadar Nah Kenapa Kita Menggunakan Kata Fikih Kenapa Tidak Misalnya Apa Namanya Nazriyatul Khadar Teori Peradaban Misalnya Atau Kenapa Kita Tidak Menggunakan Istilah Mahhumul Khadar Konsep Tentang Peradaban Kenapa Kita Menggunakan Fikul Khadar Karena Untuk Menunjukkan Identitas Kita Sebagai Masyarakat Nahdi Salah Satu Kekuatan Masyarakat Nahdi Itu Adalah Fikih Ini Tidak Bisa Kita Tinggalkan Dan Tidak Boleh Ditinggalkan Ciri Khas Masyarakat Kita Yang Membedakan Kita Dengan Yang Lain-lain Kita Kuat Di Dalam Wacana Ilmu Fikih Karena Itu Di Dalam Mendekati Banyak Hal Kita Menggunakan Pendekatan Fikih Kita Tahu Pendekatan Fikih Itu Bukan Pendekatan Yang Sempurna Ada Keterbatasan Keterbatasannya Tetapi Dengan Segala Keterbatasannya Inilah Tradisi Kita Ya Inilah Ciri Khas Dari Santri Dari Masyarakat Nahdiyin Dari Nahdlatul Ulama Itu Fikih Dan Apa itu Keistimewaan Fikih Keistimewaan Fikih Adalah Kita Ini Di Dalam Menjelaskan Menganalisa Mengamati Segala Hal Kita Selalu Bertanya Hukumnya Menurut Agama Itu Seperti Apa Ya Karena Fikih Memang Fokus Fikih Adalah Tentang Hukum Atau Khitabullah Al-Muta'alik Di'af'alil Mukallafin Al-Muqtasabi Min'adillatihah At-Tafsiliya Ya Itulah Definisi Fikih Fikih Dalam Pengertian Itu Cuma Ini Kita Kaitkan Dengan Problem Hador Peradaban Disini Ada Ada Ciri khas Kita Yaitu Fikih Tapi Kita Membahas Fikih Atau Mempelajari Fikih Mengembangkan Fikih Di dalam Konteks Yang mungkin Selama ini Belum Pernah Kita Masuki Yaitu Pembahasan Tentang Hador Dan Bagi Saya Ini Ini Betul-betul Inovasi Original Dari NU Karena Begini Ada Istilah Hador Sudah Dipakai Oleh Beberapa Toko-toko Islam Di Dunia Laya Dulu Presiden Iran Sebelum Yang Sekarang Jauh Presiden Khatami Namanya Pernah Mengenalkan Konsep Namanya Khiwarul Hador Dialog Peradaban Pernah Ya Khiwarul Hador Kemudian Malaysia Di zaman Perdana Menteri Yang Sebelum Ini Sebelum Ini Sebelum Ya Tahun 2000-an Awal Yaitu Pak Apa Namanya Abdullah Badawi Pak Lah Pak Lah Pak Lah Atau Perdana Menteri Abdullah Badawi Ini Mengenalkan Konsep Tentang Islam Hadori Islam Peradaban Nah Istilah Fikir Peradaban Baru Muncul Sekarang Ini Ya Memang Istilah Hadorah Sudah Ada Tapi Menggunakan Fikir Dikaitkan Dengan Hadorah Ini Inovasi Nahdlatul Ulama Ini Harus Segera Dipatenkan Mas Supaya Enggak Di Kekayaan Intelektual Supaya Enggak Dibacak Orang Lain Jadi Mengkaitkan Fikir Dengan Hadorah Ini Inovasi Nahdlatul Ulama Dan Kiai-kiai Nah Apa Maksudnya Nah Kita Kembali Lagi Ke Istilah Hadorah Tadi Istilah Hadorah Itu Istilah Yang Di Dalamnya Banyak Hal Tadi Saya Sebutkan Hadorah Itu Yang Muncul Ketika Manusia Hidup Di Sebuah Tempat Secara Permanen Lalu Membangun Pelan-pelan Peradaban Mulai Dari Hal-hal Yang Sederhana Pakaian Makanan Apa namanya Rumah Kemudian Setelah itu Membangun Masyarakat Membangun Apa namanya Kebudayaan Yang Sederhana Sampai Nanti Puncaknya Yang paling Tinggi Ini adalah Negara Karena Itu Pembahasan Mengenai Soal Fikir Hadorah Di Dalam Programnya PBNU Ini Yang Paling Penting Adalah Membahas Soal Bagaimana Kita Memahami Institusi Negara Saat Ini Sebagaimana Ibnu Holdun Dulu Makanya Pembukaan Saya Dari Ibnu Holdun Keistimewaan Ibnu Holdun Bagi Saya Adalah Beliau Itu Membahas Sesuatu Empiris Berdasarkan Wakil Kenyataan Yang Ada Pada Saat Itu Beliau Jelaskan Beliau Terangkan Beliau Analisis Kemudian Ditulis Pendekatannya Pendekatan Tajribi Istikra'i Tajribi Empiris Berdasarkan Observasi Langsung Dan Metode Tajribi Istikra'i Ini Metode Produk Matisla Tapi Orang Islam Sendiri Kurang Banyak Menggunakan Sekarang Digunakan Oleh Orang Lain Mari Kita Rebut Kembali Kita Rebut Kembali Kita Pakai Kembali Nah Jadi Fikhul Hathorah Disini Kita Memahami Peradaban Cuma Disini Peradaban Yang Baru Karena Namanya Peradaban Itu Berubah Sesuai Dengan Perkembangan Zaman Karena Disitu Manusia Terus Mengalami Perkembangan Dan Otomatis Perkembangan Perkembangan Ini Melahirkan Juga Peradaban Peradaban Baru Nah Fikhul Hathorah Itu Mempunyai Dua Dimensi Penting Pertama Adalah Memahami Peradaban Saat Ini Dimana Kita Hidup Ya Kata Gunsinya Apa Tadi Istikra Tajribi Yaitu Apa Pengamatan Empiris Pengamatan Empiris Ini Kata Kunsinya Kita Mengamati Kenyataan Yang Real Saat Ini Jadi Fikhul Hathorah Itu Mengandung Dua Dimensi Penting Pertama Memahami Hathorah Yang Sekarang Ini Lalu Yang Kedua Setelah Kita Fahami Bagaimana Fikih Kita Ini Menanggapi Hathorah Yang Baru Ini Itu Namanya Fikhul Hathorah Jadi Fikhul Hathorah Di Dalamnya Ada Dua Langkah Penting Langkah Pertama Adalah Fahmul Waqi' Al Hadir Memahami Kenyataan Yang Sekarang Ini Ada Kemudian Setelah Itu Bagaimana Kita Merespon Al Waqi' Al Hadir Sekarang Ini Dengan Menggunakan Tradisi Fikih Kita Itu Nah Fikih Kita Ini Supaya Bisa Menanggapi Al Waqi' Al Hadir Ini Harus Dikembangkan Juga Dikembangkan Lebih Kontekstual Dengan Kenyataan Baru Oke Sampai Disini Paham Ya Paham Enggak Paham Pokoknya Harus Paham Oke Paham Sekarang Saya Melangkah Berikutnya Tadi Saya Sudah Menjelaskan Bagaimana Penjelas Pengertian Khadro Bagaimana Ibnu Khaldun Menerangkan Itu Lalu Istilah Fikih Khadro Nah Sekarang Saya Akan Menjelaskan Tadi Sudah Saya Jelaskan Fikih Khadro Mengandung Dua Langkah Penting Sekarang Saya Akan Membahas Tentang Peradaban Saat Ini Itu Apa Apa Peradaban Sekarang Ini Itu Apa Isinya Apakah Isinya Itu Lagu Lagu Korea Itu Atau Apa Saya Enggak Kenal Siapa Penyanyi Korea Saya Enggak Tahu Itu Apa Saya Ini Generasi Apa Mohsin Alatas Dan Tidik Sandor Yang Kalian Sudah Enggak Tahu Semuanya Nah Khadroh Yang Sekarang Itu Isinya Apa Isinya Banyak Sekali Tetapi Kembali Kepada Tadi Itu Yang Saya Katakan Dimensi Penting Dalam Khadroh Itu Adalah Negara Ad Daulah Apa Bentuk Bentuk Negara Yang Ada Sekarang Ini Yang Berbeda Dengan Bentuk Negara Sebelumnya Mari Kita Teliti Secara Ringkas Apa Bentuk Negara Sekarang Ini Nah Saya akan Berikan Gambar Perbedaan Antara Negara Dulu Dengan Negara Sekarang Perbedaan Yang Sederhana Zaman Dulu Teman Teman Semua Zaman Dulu Kalau Ada Pemberontakan Di Sebuah Negara Di Pinggiran Negara Itu Informasi Mengenai Pemberontakan Itu Sampai Keraja Di Pusat Negara Itu Mungkin Baru Sebulan Berikutnya Jadi Ada Pemberontakan Ini Kalau Di Jawa Dulu Mataram Mataram Pusatnya Di Surokarto Tiba-tiba Ada Pemberontakan Yang Dilakukan Oleh Pangeran Mangkubumi Pangeran Mangkubumi Itu Pemberontak Di Pinggiran Negara Di Daerah Belora Di Belora Jauh Dari Kartosuro Di Solo Nah Zaman Itu Gak Ada Whatsapp Gak Ada Instagram Gak Ada Telepon Ini Pangeran Mangkubumi Yang Tidak Apa Namanya Puas Dengan Suksesi Kepemimpinan Di Zaman Apa Namanya Amangkurat Ketiga Kedua Ketiga Gak Puas Lalu Dia Pergi Ke Belora Membangun Menyusun Kekuatan Di Belora Raja Di Solo Tidak Tau Ketauan Itu Sudah Mungkin Sebulan Atau Dua Bulan Berikutnya Sudah Menang Dia Menguasai Daerah Belora Itu Itulah Kejadian Pemberontakan Selalu Begitu Contoh Yang Lain Kalau Ini Diawa Kalau Di Dunia Arab Dulu Zaman Dinasti Umawiyah Dinasti Umayyah Yang Jatuh Pada Tahun 750 Masehi 750 Masehi Pemberontakan Yang Kemudian Meruntuhkan Dinasti Umayyah Yang Berpusat Di Damascus Itu Terjadi Di Daerah Yang Jauh Di Timur Di Iran Di Hurosan Itu Jauh Jaraknya Ya Ratusan Kilo Itu Dan Untuk Sampai Kesana Butuh Waktu Berminggu Minggu Kalau Pakai Keledai Atau Unta Jadi Negara Di pusat Tidak Punya Kekuasaan Tidak Punya Alat Untuk Mengontrol Negara Jadi Kekuasaan Itu Saya Serupakan Dengan Lampu Tradisional Itu Lampu Teplok Lampu Teplok Apa itu Lampu Teplok Cirinya Lampu Teplok Itu Sinarnya Itu Sebatas Hanya Beberapa Meter Di sekitarnya Saja Dia Terang Hanya Dalam Batas Satu Meter Di Luar Satu Meter Sinarnya Sudah Tidak Cukup Lagi Menerangi Gelap Begitulah Negara Tradisional Kekuasaan Raja Hanya Efektif Di Sekitar Ibu Kota Negara Negara Modern Tidak Negara Modern Itu Dari Ibu Kota Sampai Ketitik Terjauh Dari Negara Itu Semua Terkontrol Efektif Mau Ada Pemberontakan Di Pojok Papua Menit Itu Juga Langsung Ketahuan Makanya Sekarang Ini Hampir Mustahil Memberontak Itu Tidak Bisa Karena Informasi Tentang Pemberontakan Itu Bisa Diketahui Oleh Raja Atau Penguasa Presiden Di Tingkat Pusat Dalam Waktu Hitungan Detik Saja Ini Karakter Negara Modern Negara Modern Itu Negara Yang Sangat Efektif Kekuasa Itu Luar Biasa Kekuasanya Itu Sampai Kekamar Tidur Kita Ibaratnya Begitu Loh Bagaimana Enggak Kita Itu Kalau Tidur Di Kamar Kita Itu Ada Itu Dokumen Dokumen Negara Itu Nomor Kaka Kartu Keluarga Kemudian Apa Namanya KTP Kemudian Surat Kredit Dari BRI Apa Itu Semua Negara Itu Hadir Di Kamar Tidur Kita Dulu Tidur 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 Perubahan Karakter Negara Modern Dibandingkan Dengan Negara Tradisional Negara Modern Itu Belum Pernah Ada Contohnya Sebelumnya Kekuasaan Yang Seperti Ini Itu Tidak Pernah Terjadi Sekarang Dengan Teknologi Apa Namanya Digital Bahkan Dengan Teknologi Namanya Face Recognition Mengenali Wajah Itu Kamu Itu Jalan Di Jalan Raya Itu Itu Kamera Kemudian Motret Kamu Itu Kamu Ketauan Oh Orang Ini Lahirnya Disini Umurnya Sekian Cicilannya Sekian Sebulan Tau Semua Itu Jomblo Atau Sudah Nikah Nikah Anaknya Berapa Cerai Atau Enggak Tau Semua Penghasilannya Berapa Rumahnya Dimana Motornya Berapa Itu Tau Semua Sekarang Ini Dahsyat Sekali Ibn Khotun Kalau Lahir Kembali Sekarang Melihat Negara Sepertinya Akan Geleng Geleng Dia Karena Enggak Pernah Terjadi Negara Seperti Ini Enggak Pernah Terjadi Ini Perbedaan Negara Tradisional Dengan Negara Modern Yang Kedua Saya Enggak Akan Cerah Semuanya Saya Akan Akan Terangkan Sebagian Perbedaan Kedua Yang Ini Nanti Ada Implikasinya Banyak Di Dalam Hukum Hukum Ya Negara Tradisional Itu Negara Yang Tidak Pernah Mengenal Batas Yang Pasti Enggak Ada Batas Pastinya Karena Itu Negara Tradisional Ini Kalau Punya Kekuatan Militer Yang Tangguh Dia Akan Melakukan Perluasan Wilayah Kalau Dia Lemah Dia Menjadi Korban Perluasan Dari Negara Di Tetangganya Jadi Wilayah Kekuasaan Negara Dulu Ya Negara Sebut saja Negara Tradisional Itu Kekuasaannya Itu Mulur Mungker Yatawasa Wayam Dat Kemudian Juga Yertodoyak Dan Menyempit Tergantung Kekuatan Militernya Karena Itu Karena Itu Dulu Ada Ajaran Dalam Fekih Itu Jihad Itu Hukumnya Fardukifaya Dan Minimal Satu Tahun Sekali Itu Dalam Fatul Mu'in Itu Begitu Ya Kemudian Disarai Dalam Kurratul A'in Yang Disarai Oleh Imam Nawawi Banten Menjadi Nihayatul Zen Itu Dalam Kitab Nihayatul Zen Itu Dikatakan Jihad Itu Kalau Menurut Matannya Kurratul A'in Jihad Itu Fardukifaya Wa'akalluhu Marotun Fisana Ya Kan Imam Nawawi Menjelaskan Wa Kullamakana Akthar Wa Kullamakana Akhsan Semakin Banyak Jihad Makin Baik Nah Kemudian Dijelaskan Lagi Penjelasan Ini Tidak Mungkin Bisa Dipahami Kalau Orang Tidak Mengenal Corak Negara Tradisional Apa Cara Berjihad Ya Imam Nawawi Mengatakan Jihad Caranya Antara Yang Mengirim Pasukan Ke Perbatasan Negara Yang Dalam Istilah Pekih Disebut Dengan Asuhur Asuhur Jamannya Kata Fagrun Suhurun Fagrun Itu Artinya Dalam Basarab Secara Harafiah Fagrun Artinya Celah Di Dalam Gigi As Fagru Artinya Adalah Apa Namanya Celah Gigi Itu Kan Ada Celah Kalau Sudah Agak Sepul Agak Tua Kayak Saya Saya Enggak Tau Tua Masih Agak Mudah Tapi Sudah Mulai Sering Selilip 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 Seliliten Tau Seliliten Ya Makan Kemudian Ada Makan Yang Terselip Sama Sama Sudah Seliliten Nanti Berarti Sudah Agak Tua Kalau Masih Muda Giginya Masih Rapet Tidak Seliliten Kalau Sudah Agak Tua Kayak Saya Itu Mulai Seliliten Itu Namanya As Fagru Fagrun Artinya Adalah Celah Di Antara Gigi Nah Dalam Fagri Fagrun Artinya Adalah Perbatasan Negara Yang Disitu Ada Celahnya Yang Kalau Enggak Dijaga Itu Nanti Ada Pasukan Dari Negara Lain Masuk Untuk Menginvasi Karena Dulu Itu Watak Negara Seperti Itu Kalau Kalau Negaranya Kuat Dia Melebarkan Wilayah Kalau Dia Tidak Kuat Menjadi Objek Perluasan Wilayah Dari Negara Lain Karena Itu Harus Dijaga Kegiatan Menjaga Itu Namanya Kegiatan Murah Balta Atau Ribak Menjaga Menjaga Perbatasan Negara Dari Masuknya Apa Namanya Pasukan Dari Negara Musuh Negara Tetangga Itu Itulah Jihad Yang Paling Utama Disitu Paling Dasar Itu Jihad Menjaga Perbatasan Wilayah Supaya Tidak Menjadi Objek Perluasan Wilayah Negara Yang Lain Nah Negara Tradisional Itu Negara Yang Tidak Mengenal Perbatasan Wilayah Negara Modern Itu Lain Negara Modern Itu Negara Yang Wilayahnya Jelas Sekecil Apapun Sebuah Negara Maka Dia Punya Batas Batas Dan Batas Batasnya Itu Dihormati Dan Harus Dihormati Karena Ada Hukum Internasional Yang Mengatur Perbatasan Negara Bukannya Perbatasan Negara Bahkan Perbatasan Laut Itu Ada Hukumnya Sekarang Ada Hukum Tentang Hukum Laut Itu Ada Marine Law Jadi Sekarang Itu Ada Fekih Kelautan Fikhul Bahar Kalau Di kita Hizbul Bahar Adanya Itu Ada Fikih Kelautan Salah Satu Tokohnya Adalah Orang Indonesia Itu Profesor Mokhtar Kusumat Maca Yang Dulu Pernah Menjadi Menteri Luar Negeri Zaman Orde Baru Dengan Masih Menang Kalau Menangi Berarti Sudah Tua Karena Itu Zaman Udah Baru Nah Jadi Hukum Kelautan Itu Mengatur Perbatas Jadi Perbatasan Itu Penting Sekali Nah Apa Implikasinya Dari Sini Implikasinya Adalah Secara Fekih Kita Harus Meninjau Ulang Atau Memahami Kembali Fekih Kita Yang Terkait Dengan Hubungan Antar Negara Ini Yang Dimaksud Dengan Fekul Khator Itu Antara Lain Ini Jadi Ada Realitas Realitas Peradaban Baru Yang Harus Kita Fahami Dengan Pendekatan Istiqorok Dan Tajribi Seperti Yang Dipakai Ibn Khaldun Tadi Itu Kemudian Kita Memahaminya Dengan Menggunakan Tradisi Fekih Kita Cuma Fekih Kita Harus Dikembangkan Supaya Bisa Memahami Kenyataan Kenyataan Baru Kenapa Fekih Ya Karena Itu Ciri khas Kita Kita Harus Memakai Fekih Itu Ciri khas NU Ciri khas Masyarakat Santri Kekuatan Kita Kita Kembangkan Sejauh Mungkin Karena Itu Yang Membedakan Antara NU Dengan Yang Tidak NU Jadi Bedanya Disitu Bedanya Disitu Nah Jadi Kembali Kepada Negara Negara Itu Salah Satu Dimensi Atau Puncak Peradaban Itu Ada di Negara Karena Negara Ini Penting Difahami Jadi Memahami Negara Ini Penting Sekali Ulama-ulama Kita Pada Zaman Dulu Sudah Memahami Negara Sesuai Dengan Keadaan Mereka Pada Zaman Itu Nah Tugas Kita Sebagai Muslim Yang Hidup Pada Abad Ke 21 Ini Kita Memahami Negara Sesuai Dengan Bentuk Yang Sekarang Ini Ada Itulah Namanya Fikhul Khaldorah Itu Dan Kenapa Kok Menegara Itu Menjadi Pembicaraan Utama Di Dalam Halako-halako Yang Diadakan Oleh PBNU Di Dalam Halako-halako Fikir Peradaban Jilid Pertama Kita Semuanya Membahas Mengenegarain Tentang Bagaimana Hubungan Negara Dengan Warga Negaranya Negara Dengan Agama Bagaimana Hukum Agama Dan Hukum Negara Bagaimana Hubungan Negara Dengan Negara Yang Lain Di Dalam Konteks Hubungan Internasional Seterusnya Apa Pentingnya Ini Semua Apakah Ada Kegunaannya Kalau Kita Pulang Ke Kampung Misalnya Kan Sudah Cukup Belajar Talkin Sama Takrib Kan Sudah Cukup Tahlil Tak Bisa Baca Manakib Selesai Ya Memang Betul Tetapi Kita Ini Butuh Orang Orang Yang Punya Kemampuan Orang Orang Islam Ini Harus Punya Kemampuan Untuk Memahami Khadroh Ini Ya Kemudian Bagaimana Menggunakan Fikih Kita Soal Ijma' Ijma' Ajaran Atau Apa Namanya Pandangan Tentang Ijma' Ini Ini Salah Satu Warisan Penting Dalam Tradisi BG Kita Lepas Dari Perdebatan Soal Ijma' Apakah Halil Ijma' Apa Itu Yan Akid Atau Tidak Terjadi Atau Tidak Dan Kalaupun Terjadi Itu Di Masa Kapan Masa Sahabat Atau Masa Tabi'in Atau Dalam Fikul Lusur Misalnya Dan Apakah Betul Mungkirul Ijma' Itu Kehafiran Atau Tidak Itu Semua Pasti Ada Perbedaan Pendapat Di Antara Para Ulama Sudah Pasti Lepas Dari Itu Menurut Saya Ijma' Ini Salah Satu Turos Atau Warisan Yang Luar Biasa Yang Patut Dikembangkan Secara Inovatif Apa Sebetulnya Apa Sebetulnya Konsep Dasar Ijma' Itu Kita Tahu Ijma' Artinya Adalah Konsensus Nah Tetapi Apa Sebetulnya Yang Mendasari Konsep Ijma' Ini Sebetulnya Kalau kita Memakai Cara Berfikir Ibn Khaldun Memakai Paradigma Khaldunian Kira-kira Gitu Alman Hajul Khalduni Di Dalam Menjelaskan Kenapa Ijma' Itu Begitu Penting Kembali Lagi Kepada Tadi Itu Kepada Pernyataan Ibn Khaldun Yang Pertama Dalam Pembukaan Kitab Muqaddimah Fiannal Istimaa Lil Insani Tururiun Bahwa Manusia Itu Tidak Bisa Hidup Normal Tanpa Istimaa Tanpa Dia Kumpul Satu Dengan Yang Lain Nah Supaya Perkumpulan Kumpulnya Manusia Menjadi Masyarakat Menjadi Negara Dan Seterusnya Itu Supaya Jalan Berfungsi Secara Normal Itu Tidak Bisa Kalau Tidak Ada Konsensus Ini Kalau Kita Menggunakan Kalau Menggunakan Pendekatan Khaldunia Kenapa Istimaa Itu Penting Ini Lepas Dari Perdebatan Usul Fikih Perdebatan Usul Fikih Penting Tapi Pendekatan Yang Khaldunia Yang Lebih Sosiologis Lebih Berdasarkan Fakta-fakta Empiris Itu Kita Akan Akan Paham Kenapa Istimaa Itu Dasar Masyarakat Yang Normal Dimanapun Baik Masyarakat Muslim Kristen Hindu Buddha Yahudi Semuanya Masyarakat Tidak Bisa Berjalan Normal Kalau Tidak Ada Istimaa Itu Kalau Kita Menggunakan Pendekatan Khaldunia Jadi Istimaa Itu Harus Terjadi Apa Apa Itu Sejatinya Ijma Sejatinya Ijma Adalah Masyarakat Bersangkutan Sepakat Tentang Sejumlah Hal Yang Itu Dibutuhkan Agar Masyarakat Ini Bisa Berjalan Contohnya Dalam Konteks Indonesia Ijma Kita Disini Adalah NKRI Harga Mati Itu Isma Itu Tanpa Isma Ini Bubar Indonesia Iya kan Kita Isma Pancasila Sebagai Dasar Negara Kita Sepakat Bahwa Seluruh Hukum Negara Ini Itu Didasari Oleh Undang Undang Dasar Kita Sepakat Sebuah Masyarakat Yang Normal Tidak Akan Bisa Jalan Kalau Enggak Ada Isma Tidak Hanya Masyarakat Keluarga Saja Suami Istri Dan Anak Anaknya Kalau Tidak Ditopang Oleh Isma Di Dalamnya Maka Keluarga Itu Akan Rabu Jadi Isma Itu Penting Sekali Dan Bahwa Fukoha Kita Menjadikan Isma Sebagai Fondasi Istimad Itu Luar Biasa Brilliant Lepas Dari Perbedaan Pendapat Loh ya Ikhtilaf Mengenai Status Isma Dan Tidak Itu Lepas Dari Itu Filosofinya Yang Penting Filosofinya Yang Penting Dan Kenapa Penting Secara Empiris Secara Sosiologis Kenapa Itu Penting Nah Itu Itu Yang Menurut Saya Perlu Kita Fahami Makanya Saya Disini Mengenalkan Kepada Pendekatan Holduni Selain Pendekatan Usuli Jadi Kita Kenalkan Pendekatan Holduni Ini Penting Kalau Sudah Holduni Nanti Mengerti Situasi Masyarakat Bisa Mengobservasi Dan Kemudian Bisa Mengambil Kesimpulan Apa Langkah-langkah Yang Harus Kita Lakukan Pendekatan Holduni Itu Penting Banget Karena Gini Kalau Sampai Nanti Sudah Terbiasa Dengan Cara Berfikir Ibnu Holdun Itu Nanti Berguna Sekali Ketika Terjun Di Masyarakat Karena Jiri khas Ibnu Holdun Itu Ketika Meninjau Masalah Itu Meninjau Masalah Secara Objektif Apa Yang Terjadi Itu Diteliti Dilihat Apa Yang Terjadi Diamati Kemudian Dianalisis Kemudian Jadi Mengajari Kita Supaya Kita Ini Bisa Membaca Masyarakat Karena Jadi Kalau Saya Ini Kalau Di Apa Namanya Pengkaderan Di BPNU Saya Biasa Ditugasi Untuk Memegang Materi Yang Yang Agak Aneh Saya Disuruh Memegang Materi Pengkaderan Namanya Analisis Sosial Nah Saya Katakan Analisis Sosial Itu Adalah Kalau Ibaratnya Orang Membaca Kitab Kuning Itu Kan Butuh Nah Wusorof Kalau Tidak Menguasai Nah Wusorof Anda Tidak Akan Bisa Membaca Kitab Nah Ilmu Yang Ditemukan Oleh Ibnu Khaldun Itu Adalah Ilmu Nah Wusorof Untuk Membaca Masyarakat Jadi Kalau Nah Wusorof Itu Membaca Kitab Maka Ilmu Kemasyarakatan Atau Ilmu Istimah Yang Ditulis oleh Ibnu Khaldun Dalam Kitab Muka Dima Itu Nah Wusorof Nya Realitas Sosial Dengan Ilmu Ini Sampean Bisa Membaca Ya Karena Sebagaimana Kitab Realitas Sosial Itu Juga Ada Eropnya Apa Itu Erop Perubahan Iya Kan Erop Itu Perubahan Awahirul Kalim Perubahan Akhir Kalimat Karena Dalam Bahasa Arab Perubahan Akhir Kalimat Itu Menandakan Perubahan Makna Masyarakat Itu Juga Mengenal Erop Ada Perubahan Perubahan Di dalam Masyarakat Yang Itu Tidak Bisa Dikenali Erop Kalau Anda Tidak Mengetahui Ilmu Alatnya Ilmu Alatnya Itu Apa Ya Ini Ilmu Yang Ditemukan Oleh Ibnu Khaldun Ini Ini Ulama Kita Madhag Maliki Kodhi Alim Dan Fakihun Dan sekaligus Mu'arrihun Ahli Fakih Dan sekaligus Ahli Sejarah Luar Biasa Orang Alim Satu Ini Itu Ijma Itu Ijma Itu Luar Biasa Nah Di dalam Kehidupan Internasional Kita Juga Butuh Ijma Karena Tanpa Ijma Ini Kacau Kehidupan Internasional Akan Kacau Karena Itu Nah Ini Yang Sekarang Tema Yang Sekarang Sedang Dibawa Oleh PBNU Itu Sekarang Antara Lain Berbicara Mengenai Status PBB Hayatul Umam Al-Muttahidah PBB Persatuan Bangsa-bangsa Ini Lembaga Yang Luar Biasa Ya Lembaga Yang Lahir Pada Pertengahan Abad Ke-20 Ya Tahun 40-an 45 Nah Lembaga Ini Itu Punya Menandai Peradaban Baru Apakah Dalam Fikih Kita Tidak Ada PBB Ada Cuma Tidak Eksplisit Di dalam Fikih kita Itu Ada Tata Hubungan Internasional Itu Ada Tata Hubungan Internasional Salah Satunya Misalnya Dalam Fikih Itu Ada Pembahasan Tentang Al-Istianah Bil-Kufar Ya kan Kalau Misalnya Kita Ini Sedang Perang Apakah Boleh Kita Perang Itu Kemudian Minta Tolong Orang Non-Muslim Membantu Kita Itu Pembahasan Itu Banyak Saya Dalam Kutub Fikih Al-Istianah Bil-Kufar Itu Sebetulnya Salah Satu Bentuk Hubungan Internasional Kemudian Kemudian Pembahasan Soal Tentang Hubungan Antara Pampasan Perang Kalau Ada Orang Muslim Perang Dengan Negara Kafir Kemudian Orang Muslim Mati Di Tanah Kafir Bagaimana Ini Status Mengurus Jenazah Ini Itu Kan Hubungan Internasional Jadi Di fikir kita Sebetulnya Ada Tata Hubungan Internasional Itu Ada Biasanya Dibakas Dalam Kitab Jihad Di Dalam Kitab Mengenai Apa Namanya Asiar Itu Itu Dibahas Banyak Sekali Nah Tugas Kita Memang Bagaimana Apa Namanya Mengekstraksi Mengambil Dari Hukum Hukum Yang Sudah Ditulis Selep Para Ulama Kita Itu Kemudian Dijadikan Satu Bab Khusus Berbicara Mengenai Tata Internasional Global Order Atau Tata Global Itu Penting Sengali Nah Pembahasan Pembahasan Seperti Ini Ya Makanya Saya Saya Seneng Dengan Para Santri Itu Karena Kita Punya Ilmu Yang Bisa Masuk Kemana Mana Itu Enaknya Saya Seneng Itu Apa Ya Fekih Itu Bisa Dibawa Kemana Mana Enak Itu Ya Fekih Itu Ilmu Yang Enak Banget Bisa Dibawa Kemana Mana Watak Fekih Itu Memang Bisa Begitu Dibawa Kemana Mana Membahas Apa Saja Itu Bisa Loh Karena Lingkup Fekih Itu Apa Khitobullah Al-Muta'alik Bi'af'al Al-Mukallafin Tindakan Semua Orang Mukallaf Semua Tindakan Itu Masuk Dalam Wilayah Fekih Memilih Khitobullah Itu Makanya Wilayah Fekih Itu Luasnya Minta Ampun Pokoknya Menarik Fekih Itu Luar Biasa Itu Soal Isma Oke Sekarang Yang Berikutnya Soal Tentang Fekih Khadorah Apakah Harus Berubah Setiap Saat Iya Wong Ek Rab Khadorah Itu Mu'rab Mu'rab Tidak Mabni Khadorah Itu Mu'rab Artinya Apa Berubah Dia Tidak Mabni Cuma Fekih Khadorah Ini Tidak Bisa Jalan Kalau Tidak Ada Yang Mabni Karena Ilmu Nahu Itu Bisa Berjalan Kalau Ada Mu'rab Ada Mabni Itu Pasangan Udah Itu Al Ya Rab Wal Bina Ya Itu Pasangan Tidak Bisa Hanya Ek Rab Tok Kalau Ek Rab Tok Ya Bubar Kalau Bina Tok Tidak Jalan Bener Engkak Ya Kan Kalau Bina Tok Hanya Statis Statis Domah Terus Nasab Terus Mending Nasab Kalau Sukun Terus Dimana Mati Terus Itu Tidur Selama Lamanya Repot Itu Jadi Al I'rab Wal Bina Itu Pasangan Itu Zaujun Pasangan Ya Harus Ada Di Dalam Fikhul Khator Ada Yang Mabni Ada Sesuatu Yang Tetap Yang Yang Merupakan Nilai-Nilai Dasar Merupakan Kuliat Merupakan Doruriat Itu Semua Mabni Semua Itu Tetapi Yang Taksiniat Yang Hajiat Itu Semua Mu'rab Mu'rab Artinya Bisa Berubah Terus Setiap Saat Sesuai Dengan Kondisinya Itu Semua Kalau Kita Baca Usul Fikir Kita Sudah Cukup Itu Untuk Menjelaskan Itu Yang Diperlukan Sebetulnya Adalah Tadi Itu Penelaahan Empirisnya Lihat Itu Kenyataan Wakilnya Menarik Seperti Ibn Khaldun Menelaah Tentang Apa Namanya Kondisi Masyarakat Di Zamannya Itu Nah Jadi Fikir Kita Itu Di Dalamnya Tadi Saya Sebut Ada Al-I'rab Dan Al-Bina Ada Yang Mu'rab Ada Yang Mabli Jadi Di Dalam Fikir Kita Itu Ada Dua Unsur Sekaligus Ada Unsur Unsur Yang Memberikan Kita Kebebasan Untuk Bisa Menjawab Masalah-masalah Yang Terus Berubah Tetapi Dalam Fikir Kita Juga Ada Sesuatu Yang Tetap Dan Tidak Berubah Jadi Ada Dimensi Yang Apa Namanya Yang Mutahoyir Ya Yang Terus Berubah Ada Dimensi Yang Sabit Yang Tetap Dan Itu Selalu Dimana Mana Begitu Kalau Kita Menggunakan Pendekatan Khol Duni Semua Masyarakat Selalu Butuh Dua hal Ada Sawabit Ada Mutawoyirat Masyarakat Amerika Ada Sawabitnya Ada Mutawoyirat Masyarakat Arab Ada Sawabitnya Ada Mutawoyirat Masyarakat Nusantara Punya Sawabit Dan Mutawoyirat Begitulah Kalau Kita Menggunakan Pendekatan Khol Duni Setiap Masyarakat Yang Normal Harus Ditopang Oleh Dua hal Itu Oleh Sawabit Dan Mutawoyirat Oleh Al-Irab Wal-Bina Ada Yang Liberal Ada Yang Konservatif Nah Itu Selalu Ada Gak Bisa Gak Bisa Menjalan Satu Saja Gak Bisa Makanya Dan Ini Di Dalam Nahdutul Ulama Sebagai Penutup Dilambangkan Al-Muhafadah Al-Qadim Saleh Wal-Akhzub Bil Zadidil Aslah Apakah Kaidah Ini Ada Dalam Kurannya Ada Ya Apakah Ini Tidak Ciptaan Orang-orang Ahli Fekih Saja Tidak Ada Dalam Quran Itu Dalam Quran Itu Ya Seperti Dalam Surat Ar-Ra'at Contoh Sesuatu Yang Baik Pohon 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 Baik Adalah Pohon Yang Punya Akar Yang Mendalam Itu Namanya Albina Tetapi Dia Punya Cabang Cabang Yang Banyak Sekali Yang Apa Namanya Yang Subur Ke Arah Langit Ke Atas Tidak Dia Berbuah Kenapa Dia Berbuah Karena Punya Akar Yang Dalam Dan Punya Cabang Yang Menjulang Ke Atas Itulah Dasar Dari Al Muhafadah Al Qadim Salih Wal Ahlu Bil Jadid Aslah Ini Kalau kita Menggunakan Pendekatan Khalduni Itu Terjadi Dalam Semua Masyarakat Kalau Masyarakat Itu Normal Masyarakat Yang Normal Harus Punya Asluha Thabitun Fil Fil Artinya Asluha Thabitun Wafar Uha Besama Begitu Asluha Thabitun Wafar Uha Besam Punya Aspek Tradisi Tapi Tradisi Tok Juga Gak Bisa Kalau Samban Hanya Menggunakan Tradisi Tok Itu Seperti Kalimat Yang Mabni Semua Gak Bisa Kalimat Itu Jalan Ada Yang Mabni Ada Yang Mu'ro Ada Tradisi Ada Pengembangan Ada Fikih Ada Pengembangan Fikih Begitu Ini Adalah Namanya Peradaban Itu ya Ini Peradaban Dalam Tinjauan Ibnu Khadu Itulah Namanya Fikul Khadu Masih Masih Banyak Hal Yang Perlu Saya Terangkan Tapi Saya Akan Sekiankan Dulu Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Barokatuh 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 Barokatuh